Halo guys, Timon ada di sini. Dan hari ini ada satu lagi eksperimen gila. Tidak, kami tidak akan hanya membekukan hal-hal normal dalam nitrogen cair. Kami ingin membuat sublimasi makanan McDonald's dan mencoba memakannya. Ketika saya bilang sublimasi, mungkin hal pertama yang kamu pikirkan adalah mie kering. Bagaimana menurutmu mie tetap enak untuk waktu yang lama? Ini hanya pembekuan kejut menggunakan vakum. Tapi hari ini, kami akan melakukannya seperti amatir. Kami akan membekukan makanan dalam nitrogen cair tanpa vakum. Dan kemudian, kami akan mencoba semuanya dan kami akan kasih tahu bagaimana rasanya. Apa perbedaan antara freezer kulkas dan nitrogen cair? Suhunya minus 196 derajat, sehingga semuanya mebeku dalam waktu kurang dari 1 detik. By the way, saya punya video, di mana kami menuangkan 50 liter nitrogen cair ke kolam renang dan menambahkan es kering. Ya, itu adalah hari yang sangat menakjubkan dan videonya bagus guys. Jika kamu ingin melihatnya, mari kumpulkan seribu like di video ini. Betapa berasapnya itu? Luar biasa! Sangat keren guys! Kabut sampai menutupi meja. Jadi, mari kita mulai membekukan makanan ringan dari McDonald's. Wow! Sepertinya nitrogen merebus makanan, tapi sebenarnya membekukannya guys. Sepertinya bagian ini sudah selesai, dan kami menambahkan seluruh paket. Seluruh proses membawa kami tidak lebih dari 15 detik. Di dalam freezer kita butuh waktu 5 jam, atau bahkan lebih. Itu membuat proses sublimasi menjadi keren guys. Itu membuat seluruh produk tidak terganggu. Nanti kita taruh kentang goreng di sana ya. Akankah mengubah rasanya atau tidak? Wih, keren guys! Kentang goreng langsung beku! Tentu saja karena ukurannya kecil-kecil ya. Ini keras seperti paku. Ini adalah tempat yang sempurna untuk eksperimen yang keren. Oke, mari kita coba hal-hal yang lebih besar. Ini burger keju. Saya bertanya-tanya, bagaimana kita akan menggigitnya? Apakah kamu ingin mencoba burger sublimasi? Tulis saja di kolom komentar. Hmm, ini tidak berbau guys. Ini adalah salah satu manfaat dari nitrogen cair. Ini bisa menghilangkan semua bau dari makanan. By the way, mencoba makanan setelah nitrogen cair itu aman guys. Jadi jangan khawatir tentang kami ya. Saatnya untuk pencuci mulut sekarang. Ini magpie. Saya sangat menyukainya. Kami takut akan hancur guys. Tapi sekarang seperti magbreak. Aha, kami menambahkan lebih banyak nitrogen cair. Sekarang saatnya nugget ayam. Saya pikir akan sulit untuk menggigitnya setelah itu guys. Dan sekarang bagian yang paling lucu. Pembekuan saus kari dan saus keju. Saya tidak tahu bagaimana memakannya setelah itu. Mungkinkah untuk menjilatnya? Menariknya paket saus tetap dalam bentuk yang sama. Dan tidak ada yang terjadi pada mereka. Lihatlah dia. Sangat lucu guys. Kami membekukan semuanya dalam beberapa detik. Sehingga kami berharap. Makanan tidak akan mengubah struktur dan rasanya. Dan tentu saja. Di sini ada gelas Coca-Cola. Saya akan membekukannya bersama dengan sedotan. Oke, Coca-Cola masih cair. Tapi dingin. Sehingga ketika jatuh dari sedotan. Menjadi bola-bola kecil. Ini keren guys. Kita sampai pada bagian yang paling menarik. Kita harus mencoba semuanya. Kami memakai sarung tangan karena makanannya sangat dingin. Ya, burger itu membeku seperti batu. Tapi cola tidak membeku sepenuhnya. Itu setengahnya cair. Coba goyangkan sekarang. Dan mungkin kita bisa mulai dengan nugget. Karena kami sangat lapar sekarang guys. Saya harap kamu makan sesuatu sekarang juga. Astaga. Ini sangat dingin guys. Lidahnya langsung membeku. Tapi masih memungkinkan untuk digigit. Orang-orang memakannya dengan gigitan kecil. Tapi dengan banyak uap. Well, ini seperti menjilati besi dalam kebekuan. Lidahmu membeku. Apakah kamu pernah melakukannya? Tapi ini keren guys. Bahwa nugget tidak kehilangan rasanya. Dan kita beralih ke kentang goreng. Ini tidak bisa dirasakan guys. Renyah seperti roti kering. Dan sulit untuk merasakan rasanya. Karena makanannya membeku di lidah. Dan ini adalah waktu untuk pie. Saya pikir akan sulit untuk menggigitnya. Tapi tunggu. Terlihat cukup mudah. Karena adonan khusus. Tapi itu benar-benar beku guys. Uap dari pie tidak keluar. Dan itu sangat lezat. Apalagi selai di dalamnya. Rasanya seperti es krim. Di sini lidah sama sekali tidak lucu untuk dibekukan dengan pie. Itu sangat buruk guys. Dan kami harus menghangatkannya untuk melepasnya. Semuanya baik-baik saja. Dan kami akan ambil burger keju. Sulit untuk dipatahkan. Dan kami harus mencari cara untuk mencobanya. Kami mencoba memecahnya menjadi beberapa bagian. Dan itu sangat sulit guys. Keju terlihat seperti slime. Dan kami hampir tidak bisa memecahkannya di beberapa bagian. Renyah dan uapnya keluar. Kami punya banyak sampah yang tersisa. Tapi nanti kita bersihkan semuanya. Wow. Akhirnya sedikit menghangat. Dan mungkin saatnya mencoba sekarang. Tapi rasanya aneh. Karena burgernya enak semua bersama-sama. Dan di sini, kamu menggigit sesuatu sepotong. Sublimasi burger bukanlah ide yang bagus. Jadi kami siap mencoba saus beku. Ini benar-benar beku guys. Satu-satunya cara untuk mencicipinya adalah dengan menjilatnya. Tapi rasanya dingin. Seperti es krim yang rasanya asin. Dan kejunya juga keren sih. Rasanya seperti keju biasa. Ini adalah 10 dari skala 10. Dan kentang gorengnya gak enak. Tidak mungkin untuk menggigitnya. Terutama daging di dalamnya. Jadi kami putuskan untuk menudahnya guys. Ayo cari Coca-Cola. Itu tidak semuanya beku guys. Lebih seperti shake. Ini sangat keren. Coca-Cola beku sangat bagus untuk hari yang cerah. Tapi sekarang kami ingin teh hangat. Karena kami kedinginan dari semua makanan ini. Guys, tuliskan apa lagi yang ingin kamu bekukan. Berlangganan dan berbagi videomu adalah penghargaan terbaik bagi kami. Dan itu saja ya guys untuk hari ini. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax